Smartphone sekarang bisa dibilang sudah menjadi salah satu bentuk konsol. Banyak game dengan akhiran mobile bertebaran dan tidak sedikit dari game tersebut merupakan turunan dari judul yang sama yang bisa kita temukan di PC ataupun konsol seperti PS4. Disinilah dimana pasar untuk smartphone dengan embel-embel gaming muncul. Hai Gwipers, Veli disini dan inilah full review smartphone gaming paling panas tahun 2019, yaitu Asus ROG Phone 2. Jadi, ROG Phone 2 adalah salah satu gaming smartphone yang paling santai. Desainnya enggak terlalu ekstrim seperti pendahulian si ROG Phone 1, yang bikin terlihat gaming cuma logo LED di belakang, list silver di sekitar bagian belakang, dan plak tembaga yang berfungsi sebagai ventilasi pendingin melengkapi badi belakangnya yang dibalut kaca. By design, bentuknya cukup gagah dan berani, tidak seperti smartphone-smartphone kekinian yang lebih mengutamakan badi slimnya. Saat dipegang pun, ROG Phone 2 ini cukup besar, dan gamers cewek kalau tangannya mengil mungkin ini agak sulit didenggam. Berlanjut ke sisinya. Nah, dimulai dari bawahnya, tentunya karena ukuran badinya yang besar dan tebal, ROG Phone 2 masih memiliki lubang headphone jack yang sedikit lebih ke samping untuk mempermudah kontrol saat bermain game, serta port type C di sisi sebaliknya untuk charging dan data transfer. Ada power button dan volume rocker di sisi kanan bersamaan dengan 2 buah edge trigger yang menjadi sensor control yang dapat diatur untuk bermain game. Lalu kita ke bagian kirinya. Ada slot dual micro SIM yang sayangnya tidak merupakan hybrid micro SD slot, jadi pastikan kalian memilih storage yang sesuai untuk itu, dan ada lubang aksesoris. Nah, lubang aksesoris ini cukup menarik, gunanya untuk dipakai dengan aksesoris canggih ROG seperti display kedua, ataupun controller atau display. Tapi bukan cuma itu, port ini terdiri dari 2 rangkaian, yaitu satu port khusus aksesoris dan satunya lagi adalah Type-C. Tentunya port Type-C-nya bisa digunakan untuk charging-nya, sama seperti port di bawah. Oh iya, ada penutup untuk port aksesoris ini, tapi jangan hilang ya. Display-nya juga menjadi salah satu bagian yang sangat menarik. 6,59 inci dan refresh rate-nya adalah 120Hz, alhasil gerakan di layar smooth banget. Sangat cocok memang untuk gaming dengan responsif yang sangat tinggi. Layarnya juga sudah AMOLED, so pasti gambarnya jernih dan bening banget. Walau bukan untuk main game, tentu layarnya sangat oke untuk konsumsi multimedia, apalagi dengan stereo speaker yang keduanya simetris menghadap ke depan. Layar AMOLED ini juga adalah rumah untuk si fingerprint scannernya yang masih menggunakan optical scanner. Memory-wise, ada RAM-nya 8GB dengan storage 128GB. Kok kecil? Karena ini adalah varian terkecil dan juga merupakan Tencent Edition. Oleh karena itu, pastikan kalau kalian mau storage ke lebih besar, pilih yang lebih tinggi lagi. Plus, kalian bisa dapat RAM 12GB. Dapur pacunya adalah Qualcomm Snapdragon 855 Plus, yang merupakan upgrade dari Snapdragon 855. Di-upgrade kurang lebih 15% dan memiliki speed 2.96GHz. Secara garis besar, Snapdragon 855 Plus ini akan dengan mudah melahap apapun yang diberikan ke smartphone ini. Dan RAM-nya pun siap membantu untuk soal multitasking. Sebelum ke performa, aku bakal bahas sedikit soal kameranya. Ada dua lensa di bagian belakang, 48MP kamera utama ditemani 13MP kamera ultrawide. Dan ada satu lensa kamera di depan, 24MP. Ketiga kamera ini dapat menghasilkan foto yang cukup oke. Terutama di kondisi terang. Ini beberapa hasil foto outdoor untuk kamera belakangnya. Detail yang ditangkap cukup oke. Namun sayang, HDR Plus-nya kurang menggigit kalau dibandingkan dengan flagship yang memang berfokus untuk kamera. Untuk indoor, kualitasnya terlihat sedikit menurun. Dan kalau ke dalam kondisi gelap, hasilnya cukup kurang. Wah, walau ada mode night mode tersendiri yang hanya meningkatkan hasil fotonya sedikit. Ada juga mode portrait yang bisa diatur aperture-nya untuk menambah feel bokehnya di setiap foto. Untuk kamera depan, di lighting yang oke. Hasilnya sangat bagus. Namun permasalahannya sama. Saat ketemu backlight yang cukup kenceng, HDR Plus-nya tetap kurang gigit. Kualitasnya di cahaya yang kurang seperti indoor atau gelap juga sama seperti kamera belakangnya. Sedikit kurang oke. Tapi kalau untuk video, surprise ini, Asus ROG Phone 2 ini bisa dibilang punya kualitas yang oke. Selain karena kameranya sudah 48MP, ditemani prosesor kelasan flagship, smartphone ini mampu merekam hingga 60fps di resolusi 4K. Selain itu, ada EIS atau Electronic Image Stabilizer yang siap membantu perekaman videonya agar lebih stabil. Walau tidak se-extreme sports TV-nya yang ada di Galaxy S10 ataupun Note 10+, cukup oke lah untuk dipakai reka-rekam. Oke, langsung aja berikutnya kita ke performanya. OS-nya adalah Android 9 Pie dengan Gen UI yang dimodifikasi khusus untuk ROG Phone dengan optimalisasi di berbagai aspek performa gaming. Tentunya, smartphone ini sangat smooth untuk dioperasikan dan dengan layarnya yang memiliki refresh rate yang cukup tinggi, semua animasi yang terjadi di layar akan terlihat sangat mulus sekali. Dan semua itu memang ditujukan untuk soal gaming. Ada beberapa game yang dicoba di sini seperti Call of Duty Mobile, Hongkai Impact, Idolmaster Cinderella Girls, dan juga Asphalt 9. Semua game tersebut dapat dilahap dengan mudah oleh si ROG Phone 2. Dan semua transisi, animasi, serta gameplay terasa lebih lancar dari kebanyakan smartphone. Itu karena adanya peningkatan di segi prosesor yang belum gunakan 855+, serta layar dengan refresh rate yang sangat tinggi yang jarang sekali ditemukan di perangkat Android. Tidak ada starter ataupun lag. At least untuk di 80 hingga 90% game yang ada di Android yang sangat demanding. ROG Phone didenagai oleh baterai yang sangat besar, 6000 mAh yang digadang bisa bertahan pada 8 hingga 10 jam saat penggunakan yang cukup intens. Jika digunakan di harian biasa, smartphone ini bisa bertahan hingga seharian, apalagi jika refresh rate layar dan LED pada bagian belakang dimatikan. Pengisian dayanya bisa melalui salah satu port Type-C. Sayangnya hanya ada fast charging biasa 18W dengan quick charging port. Cukup pelan mengingat tahun ini para membuat smartphone mulai mencapai hingga 45W. Katanya sih biar baterai tetap awet. Fitur lainnya adalah adanya NFC. Namun sayangnya tidak ada wireless charging maupun water resistant. Jadi smartphone gaming satu ini memiliki beberapa fitur yang sudah cukup mainstream di smartphone flagship mainstream. So, kalau disimpulkan, dengan harga mulai dari 7 hingga 8 jutaan, smartphone gaming ini bisa menjadi smartphone paling worth it. Spesifikasinya yang tinggi, memori yang luas, layar dengan refresh rate tertinggi serta aksesoris dan optimalisasi di segi gamingnya yang cukup oke. Pastinya membuat si ROG Phone 2 menjadi opsi paling baik. Tapi ingat, jika kalian bertujuan untuk menggunakan smartphone ini sebagai smartphone biasa, kalian akan mengorbankan style yang menawan dan badian slip untuk badian tebal, gahar, tetapi juga memiliki baterai yang cukup besar. Namun demikian, kekurangan untuk si smartphone ini cukup minimal. Karena menurutku smartphone ini bisa jadi salah satu smartphone yang paling mentok untuk gaming yang bisa dibeli oleh uang. Kecuali kalian memilih opsi si Black Shark 2 Pro yang kabarnya akan resmi masuk Indonesia. Ngomongin soal resmi, ASUS Indonesia berencana untuk membawa perangkat ini ke Indonesia pada akhir tahun ini. Tetapi untuk yang model ini adalah versi Tencent yang sedikit disubsidi oleh Tencent sendiri untuk penjualannya. Dan mungkin akan bisa sedikit berbeda dengan versi yang nantinya akan dijual di Indonesia. Sekian dulu ya Gui Puls buat video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak kelewatan video-video terbaru kita ya Gui Puls. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye. Terima kasih telah menonton!